bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalkan nama saya hasbi Muhammad Arsyad asal dari Bandung disini saya akan menjelaskan tentang konsep pemimpinan sosial konsep pemimpinan sosial yaitu suatu proses yang mempengaruhi antara pemimpin dengan yang dipimpin dalam sebuah organisasi atau lembaga kemasyarakatan untuk mencapai tujuan atau kebaikan yang tidak terorganisir akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir itu yang dikatakan Ali bin Abi Tolib dan ada pun karakteristik dari jiwa kepemimpinan yaitu transpirasi berbagai proses pengambilan keputusan terus menengahkan tanpa intruksi terus tumbuh terus jiwa kepemimpinan dalam bekerja selalu bertanya dan yang terakhir bekerja sama dan mau gitu turun ke lapangan dan selanjutnya ada sifat-sifat pemimpinan yaitu ada sifat yang harus dihindari yaitu ada kita punya misalkan punya kelebihan jadi kita tuh merasa lebih gitu dari apa sih kemampuan kita dan contoh sikap yang harus diikuti yaitu seperti jiwa kepemimpinan Rasulullah atau para sahabatnya dan terus kayak pengusaha-pengusaha yang telah sukses yang dikenal di dunia dan manfaatnya yaitu dari kepemimpinan sosial ada kita bakal mendapat penghargaan dari anggota-anggota kita atau bawahan-bawahan kita jadi kita akan di di dihormati lah istilahnya dan yang selanjutnya yaitu mudah mengatur anggota mudah mengatur anggota jadi kita akan mudah mengatur anggota kita jika kita ya itu manfaat dari apa kemungkinan sosial dan kesimpulannya yaitu jadi kepemimpinan itu sangat dibutuhkan ya dalam dunia lembaga gitu keberadaan pemimpin dan lembaga lembaga sangat ditentuin gitu dalam perencanaan perkembangan dan pelaksanaan serta menentukan keberhasilan suatu lembaga ya mungkin sekian mohon maaf bila ada kesalahan karena manusia tidak luput dari kesalahan unzurma kola walatan zurman kola lihat yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati